hai oke braai selamat siang ketemu lagi di channel kita ini kita masak dirumah aja dulu ya karena masih belum ada waktu ke hutan jadi kita masak dirumah aja untuk makan siang ya akan masak sulur Keladi nah ini saya tidak tahu ya gimana perjelaskan sama kawan-kawan semuanya pasti ini dia kayak tali kalau dikeladi itu ya sulurnya kalau kami bilang di sini oke terima kasih jangan lupa di subscribe langsung saja kita lihat prosesnya dia sulur Keladinya nah nggak blur ini kenapa ya Oke ini dia mungkin teman-teman juga pernah masaknya ini bumbunya seperti biasa sudah kita blender ya bawang merah bawang putih serai dan kunyit ini ada telung asam kita campurkan juga nah ini ada cabai kita tumbuk tadi kita akan mesak pedas sore ini ya siang ini masuk saya nah ini dia celur Keladinya sudah kita bersihkan kupas-kupas Oke langsung saja kita masak ya oke nah kita sudah masukkan minyak goreng ya lalu setelah itu nanti yang pasti seperti biasa kita masukkan bumbunya ini lalu nanti bahan dasarnya yaitu sulur Keladi saya tidak tahu ini kalau bahasa teman-teman apa kita bilang sini talih ya sulur talih nah ini agak kita gatal ini tapi kalau matang enak ya hilang gatalnya Oke kita lanjut sebelumnya jangan lupa di subscribe ya terima kasih untuk kan kawan yang sudah subscribe dan selalu setia menonton di channel kita semoga selalu sehat dan dilancarkan rezeki amin Oke lanjut ke masaknya nah tidak bumbunya sudah kita masukkan ya cuma ini masih belum matang kita aduk-aduk sampai dia matang itu seperti biasa kita masukkan seluruh Keladinya ya nah kita masak-masak di rumah oke oke sudah langsung saja kita masukkan ini seluruh Keladinya Hai istri Hai us-seo nah langsung saja lah kita aduk-aduk supaya dia meresap ya Hai nah mancap lah Hai ah is mancap ini oke terkasih micin dan garam ya oke oke braai nah ini kayaknya sudah matang nih ini tadi sudah saya masukkan micin dan garam cabe ya cabainya mancak banget ini ada juga terong masam ya ini wujh mancap ini mancap saya baru pertama kali ya masak sulur ini kalau makannya sering pernah bukan sering juga istri sering masak ini jadi saya baru pertama kali hari ini masak sulur peladi ini masih takut ratal ya jadi tapi karena tidak ada sayur lain pagi hari ini ya saya akan coba masak luar biasa lah pastri istri pasti istri senang wuih mancap oke nah ke disini dalam itu sudah mau bobo itu tong dah bobo kah bobo iya bobo lah tidur siang lah ini mamanya nih nah diken lampu bobo sambil nonton itu oke kita lanjut ke masaknya wuih 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 mancap lah hari mau hujan lagi ini ya di serba salah oke kita tunggu airnya kering sedikit ya biar dia renyah eh lunak maksudnya ya kalau dia matang betul mungkin dia tidak gatal oke nah ini dia braai masakan kita tadi sulur peladi nah kita akan coba makannya di siang hari ini ya ini ada goreng ikan asin ya ikan patin oke kita makan oke braai mohon maaf ini agak bising karena hujan ya tadi kita mulai makan ini hasil masakan kita tadi sulur peladi ya oke mari makan kita mulai makan ini kita mulai makan ini kita mulai makan ini oke kita mulai makan ini oke mari makan amin oke di pedas ya makanya tidak ada sambal disini kita akan coba nah kita tidak cuci tangan tadi ya oke oke mari makan ternyata mencak luar biasa pedasnya pas garam dan micinnya juga pas rasanya juga enak ya mantap ya 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 meskipun ini pedas biasa ada sambal selamat menikmati selamat menikmati jadi tadi sebenarnya kita mau nunggu hujannya reda ya tapi karena bersedak leparan jadi tidak sabar kita reda petirnya juga guntur guntur enak nih terlihat guntur 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 teman-teman yang tanya dia tadi keluar ikut bakti cerahnya kerja bakti sama di Abi ajak ministri istri sedang tidurin anak-anak mantap lah, berbiasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati